Dua oknum polisi diduga nekat menjual senjata dan juga amunisi pada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Saat dimintai keterangan, motif kedua pelaku ternyata hanya karena masalah sepele. Pihak kepolisian mengungkap bahwa pelaku dan pemasok mempunyai hubungan pertemanan. Dikutip dari tribunews.com, Karopenmas Divisi Umat Polri, Brigjen Polrus di Hartono mengatakan pertemanan itulah yang membuat kedua personil Polri itu nekat menjual senjata ke KKB Papua. Selain itu, kedua oknum polisi berinisial SHP dan juga MRA tersebut menjual peluru pada KKB untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seperti diketahui, kasus pengungkapan oknum polisi yang diduga menjual senpi rakitan ke KKB terungkap dari penangkapan warga Bintuni dengan barang bukti satu revolver dan satu buah senjata laras panjang pada Februari 2021 lalu. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengatakan senjata itu didapatkan dari Ambon, Maluku. Berdasarkan penyelidikan Polres Ambon dan Polda Maluku, kemudian didapati enam orang yang diduga terlibat dalam penjualan senjata tersebut. Dua orang diantaranya belakangan diketahui merupakan anggota polisi. Dua orang diantaranya belakangan diketahui merupakan penyelidikan Polres Ambon dan Polda Maluku. Berdasarkan 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 penyelidikan Polres Ambon dan Polda Maluku. Terima kasih.